bro yang kedua ini kan eh apa namanya musim kampanye dan lain-lain sebentar lagi selesai ya tanggal 10 Prabowo kampanye akbar terakhir dikitab sama pasangan 01 Anis Muhammad eh Anis Caimin tanggal 11 kampanye terakhir nah orang-orang itu pada sekarang berpikir dari tiga itu terlepas dari survei yang sudah jalan siapa kira-kira yang kekuatan-kekuatan mereka sampai sejauh ini tuh seperti apa kita mulai dari calon yang pertama kalau Anis dan Caimin pastinya pasangan urut nomor satu ini karena mengusung perubahan tentunya orang-orang yang mendukung dari Anis dan Caimin ini adalah orang-orang pertama orang yang sejak dulu beroposisi dengan Jokowi udah pasti nih kita petakan dulu nih para pendukungnya kan orang-orang yang beroposisi dengan kabinetnya Jokowi dengan pemerintahnya Jokowi selama dua periode lalu kita juga bisa melihat sebagian besar adalah orang-orang yang bisa kita katakan sakit hati atau orang-orang yang memiliki kekecewaan terhadap pemerintahnya Jokowi dulunya ada di pemerintahan Jokowi tapi kecewa pada akhirnya memilih untuk beroposisi dengan pemerintahan yang sekarang dengan pemerintah yang berkuasa saat ini begitu sehingga kalau kita mengukur kekuatannya sejak 2014 kita ngelihat ke belakang begitu 2014 2019 lalu saat ini 2024 begitu ya pihak oposisi yang sama dengan 2014 dan 2019 tetap mengalami kekalahan di pilpres baik itu di 2014 2019 sehingga bisa jadi di 2024 juga mendapatkan hasil yang serupa begitu tetapi bukan gua katakan bahwa Anies itu tidak baik gitu gua tidak mengatakan bahwa Anies itu tidak apa namanya memiliki kapasitas sebagai seorang pemimpin gua cuman ingin sampaikan bahwa isu yang beredar saat ini tentang Anies Baswedan adalah seorang pemimpin yang lebih banyak berbicara daripada berbuat lebih banyak melontarkan kata-kata yang indah daripada pekerjaan yang indah sehingga bagi gua apa yang dilontarkan oleh para orang-orang yang tidak mendukung Anies ini harus berupaya dipatahkan nih oleh Anies gitu ya supaya tidak sampai pada akhirnya blunder begitu nanti di ujung gitu cuman kalau gua mengukur seberapa besar kekuatan Anies bagi gua kekuatan 01 Anies dan Caimin berada di atas daripada pasangan nomor urut 03 tapi sebelum gua lanjut ke 03 nanti gua akan masuk ke 02 dulu habis ini oke itu kan secara support sistemnya mereka ya ada pendukung ada tim sukses tapi secara pribadi personal bukan masalah pribadinya rekam jejak dia pernah jadi gubernur pernah jadi menteri menurut bang Pablo kekuatan Anies itu ada dimana kalau gua melihat bahwa Anies ini memiliki karakter yang oportunis begitu ya jadi dia melihat dimana ada peluang disitu dia gunakan untuk mencapai kepentingan politik yang dia inginkan begitu seperti contoh pada saat dahulu dia menjadi ditunjuk Pak Jokowi sebagai Menteri Pendidikan pada saat itu nah ketika dia di reshuffle keluar dari Menteri Pak Jokowi pada saat itu keluar dari kabinet lalu dia merapat ke Prabowo ketika dia merapat ke Prabowo disitulah dilakukan pilkada di DKI Jakarta dan akhirnya dia menang kan begitu nah saat ini dia sudah sadari betul perhitungannya gak mungkin Green Rock akan mengusung Anies karena apa? karena Prabowo sendiri berniat untuk mencalonkan dirinya kembali di Pilpres 2024 sehingga dia harus mencari dimana ada lubang yang akan menerima seorang Anies Baswedan dan akan siap mencalonkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 yaitu ya Nasdem dan partai-partai koalisi yang saat ini berada di kubunya Anies Baswedan kubunya perubahan nah sementara Cak Imin gua melihat seperti ada cita-cita besarnya mungkin gitu ya sejak dia menjadi apa namanya pengalaman pemilu dari tahun apa dari periode ke periode seperti ada keinginan Cak Imin itu menjadi cawapres selalu kan begitu jadi kalau ditanya mungkin Cak Imin cita-citanya jadi apa Cak? ya jadi cawapres gitu kenapa? dari dulu 2014 2019 sampai hari ini 2014 2019 ya kita lihat disana selalu dari PKB itu masang baliho besar-besar siapapun presidennya Cak Imin lah wakilnya kan begitu siapapun calon presidennya Cak Imin akan menjadi calon cawapresnya kan begitu sejak dahulu dan kebetulan ada Anies yang mencalonkan diri sehingga pada saat itu Nasdem kalau tidak ada tidak ada Cak Imin tidak ada PKB kalau hitung-hitungan tidak akan lolos threshold sehingga kebetulan ada siapa namanya ada Cak Imin yang partainya PKB pula termasuk salah satu partai besar bergabung disitulah kesempatan Anies dan koalisi perubahannya untuk lanjut di pilpres di 2024 jadi satu kata untuk Anies oportunis satu kata untuk Anies ya oportunis pasangan berikutnya oke Prabowo yang sampai saat ini dijagokan banyak pihak oke ya bahkan ada ada apa namanya ada obsesi atau atau ambisi untuk menghabisi pertarungan ini dengan satu ronde gimana Abang melihat pasangan 02 ini kalau gue lihat untuk pasangan nomor urut 2 Prabowo dan Gibran menurut gue adalah pasangan yang merupakan pasangan perubahan yang sesungguhnya kalau tadi Anies kita bicara bahwa Anies adalah pasangan perubahan bagi gue pasangan perubahan yang sesungguhnya adalah Prabowo Gibran kenapa begini kita sudah lihat nih dari pertarungan yang lalu-lalu lah pilpres yang lalu-lalu pemerintahan yang lalu-lalu dari mulai presiden mulai demokrasi itu kan mulai dari presiden Megawati sampai seterus-terusnya ada SBY sampai Jokowi kita lihat nih semua orang politiknya semua pejabat-pejabatnya adalah orang-orang yang itu-itu saja lu lagi-lu lagi gak jauh-jauh tuh ketua umum partai ya itu-itu saja kan begitu sehingga disini ada terlihat bahwa satu bentuk transisi yang akan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran begitu dimana Prabowo sebagai salah satu calon presiden paling senior di Pilpres kali ini menggandeng seorang anak muda yang diyakini sebagai seorang penerus bangsa di kemudian hari yaitu Gibran Raka Buming jadi kalau gue ditanya lebih merubah mana merubah apa namanya situasi politik itu lebih merubah mana ya merubah nomor dua daripada nomor satu lebih nomor dua ini yang mengusung perubahan meskipun program-program yang dibuat Pak Jokowi tetap akan dilanjutkan karena kita bisa lihat lah sebenarnya program-program Pak Jokowi ini kan program-program yang baik dirasakan oleh begitu banyak orang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap pemerintahan sebelumnya dan gue rasa disana Pak Jokowi butuh orang yang dia anggap paling senior paling berpengalaman dan ditambah lagi dia membutuhkan orang yang paling dia percaya ya bisa jadi dia tunjuk Gibran karena dia paling percaya dengan Gibran gitu jadi bagi gue kalau gue ditanya percaya gak akan ada transisi atau perubahan terhadap kebiasaan atau karakteristik politik di Indonesia ya kalau memang kita inginkan perubahan terhadap karakteristik politik di Indonesia ya silahkan pilih nomor dua karena bagi gue perubahan yang sesungguhnya ada di nomor dua yang harus diubah bukanlah perubahan terhadap program kerja karena program kerja itu bisa timbul dari mana saja program kerja itu akan timbul dari karakter-karakter yang baik nah untuk mencari karakter-karakter baik itu maka kita butuh orang-orang yang baru karena banyak orang yang hopeless dengan orang-orang lama kita banyak hopeless dengan para politisi-politisi politikus-politikus kawakan politikus-politikus orang lama sehingga butuh orang-orang baru untuk mengisi ruang generasi yang akan meneruskan bangsa ini di kemudian hari gitu oke Prabowo itu selalu selalu apa di luar puja-puji dan semua orang apa namanya mengelulukan Prabowo sekarang tapi selalu yang di bawah itu adalah isu HAM isu isu apa isu kudeta di pecateni dan lain-lain itu menurut abang masih relevan gak sih isu-isu itu seperti ini oke nah kalau kita bicara tentang isu HAM yang selalu dibawa-bawa oleh lawan politik Prabowo gitu ya sejak dari periode ke periode selalu itu-itu saja yang dibawa-bawa apakah bosen gitu kalau bagi gue ya kenapa begini loh kita harus lihat kalau memang ini mau ditindak sejak dulu sudah berapa kali ganti presiden tidak pernah ada yang menindak kasus tersebut tidak ada pihak yang menuntaskan perkara tersebut pertanyaan perkara tersebut kenapa tidak dituntaskan kan cuma satu kedua tidak ada hal yang bisa membuktikan bahwa Prabowo melanggar HAM kan itu sehingga tidak bisa dilanjutkan tidak bisa dituntaskan atau yang ketiga ya memang apa atau yang kedua memang Prabowo tidak melakukan perbuatan yang disebutkan begitu sehingga ya memang tidak dapat dibuktikan kan itu saja nah kalau ada pihak-pihak yang mencoba terus menggoreng-goreng itu bagi gue itu adalah lagu lama kaset baru gitu berusaha menjatuhkan Prabowo menggunakan isu-isu HAM isu-isu dipecat oleh TNI untuk mendapatkan simpati orang karena mereka ini sadar betul periode ke periode ya periode ke periode itu selalu diisi oleh orang-orang baru orang-orang muda yang baru dari periode ke periode sehingga mereka berusaha menggaungkan itu agar orang-orang muda paham bahwa Prabowo dahulunya begini jadi isu tersebut kalau ditanya untuk siapa bukan untuk orang-orang yang sudah mendapatkan isu tersebut sejak lalu tetapi adalah orang-orang yang justru belum mengetahui bahwa Prabowo memiliki sejarah kelam seperti ini jadi ya bagi gue itu adalah strategi politik bisa jadi orang-orang yang menyerang Prabowo orang-orang yang mencoba menyerang Prabowo dengan isu itu adalah orang-orang yang menggunakan hal tersebut sebagai strategi politik ya begitu sih oke nah kemudian kembali ke pasangan eh lanjut ke pasangan ketiga sebelum ke pasangan ketiga satu kata untuk pasangan Prabowo-Gibran itu apa? kalau pasangan Prabowo-Gibran bagi gue perubahan yang sesungguhnya sekarang kita masuk ke pasangan yang ketiga oke nah Ganjar sama Mahfud ini kan sebenarnya dari dulu kita taunya anti-TCnya Jokowi itu Anis tapi semakin ke sini Ganjar kok mengarah ke situ seperti ini jadi jadi anti-TCnya Jokowi jadi kalau gue ditanya gitu ya bagaimana dengan pasangan Ganjar Mahfud gitu gue jujur ketika melihat Ganjar menjadi calon presiden kali ini gitu gue seperti melihat ada ada seseorang yang dipersiapkan untuk menjadi petugas partai yang lebih baik dari petugas partai sebelumnya kalau gue lihat begitu tuh gue mengkhawatirkan sesuatu hal sebenarnya kalau seandainya Ganjar itu menjadi apa namanya menjadi presiden Republik Indonesia memimpin negeri ini sekarang kita ketahui bahwa PDIP terus menerus saat ini menyerang pemerintahan yang sekarang mencoba untuk melakukan apa namanya manuver politik terhadap pemerintahan yang sekarang hal itu timbul karena adanya suatu kekecewaan yang begitu besar dari PDIP terhadap Pak Jokowi karena Pak Jokowi menunjuk tidak menunjuk tetapi Pak Jokowi terkesan mendukung pasangan lain selain pasangan yang diusung oleh PDIP sehingga kalau gue jadi Ibu Mega secara manusia akan punya pikiran seperti ini gue sudah mendukung ini orang menjadi presiden kalau gue sekarang mau mendukung seseorang lagi gue harus pastikan orang tersebut benar-benar petugas dari gue dan gue gak akan kasih dia kesempatan sedikit pun sedikit celah pun untuk mengambil keputusan sendiri selain apa namanya persetujuan dari gue nah ini kan menjadi bahaya khawatirnya adalah PDIP terutama Ibu Mega memikirkan hal tersebut secara matang-matang kenapa dia memilih Ganjar apalagi kita bisa tahu bahwa Ganjar cukup ngoyo untuk menjadi calon presiden sebelumnya sebelum ditetapkan calon presiden Ganjar seperti apa namanya adanya satu gerakan di bawah yang sepertinya digerakkan secara tidak organik untuk mendukung Ganjar agar diusung oleh PDIP begitu nah kita bisa lihat bahwa bisa jadi Ibu Mega sendiri berpikir gue akan dikecewakan nih sama Pak Jokowi yang dulunya gue berharap bahwa Pak Jokowi itu akan loyal sama gue sehingga kalau kali ini gue mau cari petugas partai gue harus cari yang memang betul-betul seribu persen loyal sama gue kalau Pak Jokowi seratus persen maka ini harus seribu persen tuh ditambah lagi satu hal yang paling membuat gue itu enek sebenarnya dengan pasangan sebenarnya bukan pasangan tetapi dengan Ganjar Pranowo gitu gini ya gue baru-baru ini membaca satu berita bahwa Ganjar di dalam pertemuannya dengan Purna Wirawan TNI dan Polri disana dia mengatakan bahwa seorang pensiunan atau jenderal tidak boleh mencelamain cele dan tidak boleh melupakan sejarah lalu dia mengisyaratkan hal tersebut kepada tiga orang ada Luhut Binsar Panjatan Agung Gumlar dan Wiranto dia mengatakan bahwa dahulu tiga orang tersebut sangat menolak yang namanya Prabowo Subianto bahkan ada statement tiga orang tersebut tiga jenderal tersebut menyebut bahwa Prabowo Subianto pernah dipecat oleh TNI jadi kita jangan sampai memilih seseorang yang pernah dipecat oleh TNI ini adalah suatu kekonyolan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo kenapa? dia mengucapkan jangan melupakan sejarah tetapi dia sendiri melupakan sejarah bahwa dulu Ganjar Pranowo jelas sekali partainya PDIP mengusung Prabowo sebagai calon wakil presidennya Bu Mega di tahun 2009 lalu gimana ceritanya sekarang kita tahu bahwa dulu dari sejak dulu memang Ganjar ada di PDIP lalu bagaimana sekarang dia bisa mengatang-ngatain Prabowo dia bisa apa namanya menyebut bahwa tiga jenderal tersebut mencela-mencela melupakan sejarah siapa yang mencela-mencela dulu Ganjar berada di PDIP dia mengikuti itu perintah ketua umumnya bahkan Bu Mega pernah membuat perjanjian tertulis perjanjian politik dengan Prabowo Subianto dibatu tulis yang mana isi perjanjiannya adalah mengusung PDIP siap mengusung Prabowo di tahun 2014 ini kan hal yang sangat konyol sekali artinya partainya saja mengusung Prabowo pada saat itu sekarang dia malah ngata-ngatain pertanyaannya siapa yang tidak melupakan sejarah dan siapa yang mencela-mencela dalam hal bersikap di dalam dunia politik ditambah lagi sekarang kita bisa lihat Mahfud MD itu kan wakilnya Ganjar calon wakil presidennya Ganjar berada dalam satu kabinet sebelumnya dengan Prabowo apakah Mahfud MD tidak pernah ingetin Ganjar Pranowo eh lu jangan begitu dong ngomongnya saran gue sih Mahfud MD bisa segera deh ngomong sama Ganjar Pranowo ingetin tuh jangan sampai malah blunder karena khawatir gara-gara statement Ganjar Pranowo tersebut pasangan nomor urut tiga ini justru malah terkuras pendukungnya gara-gara omongan itu karena sedang menjilat ludah sendiri kan ditambah lagi dulu Mahfud MD sebagai ketua tim pemenangan dari Prabowo di tahun 2014 kan begitu artinya kalau mau bicara mencela-mencela siapa yang mencela-mencela ayo oke satu kata untuk pasangan 03 tidak bisa dengan satu kata karena masing-masing mereka ini punya karakter dan pribadi yang berbeda sehingga gue ingin sampaikan dua karakter tersebut berbeda kalau untuk capresnya bagi gue konyol kalau untuk Mahfud MD kasihan gitu sih jadi jangan lupa untuk subscribe cumi-cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya terima kasih